bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas dan dalam sejahtera bagi kita semua kali ini saya ingin buat tutorial mengenai cara bikin bergedel mungkin sudah tahu ya semuanya bergedel ya kue makanan bergedel jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan diantaranya adalah kentang dan bumbu meliputi bawang merah bawang putih yang sudah diiris-iris kemudian daun seletri namun sebelum menginjak ke video selanjutnya jangan lupa ya untuk like subscribe dan komen serta bunyikan tanda lonceng serta share atau bagikan kepada media apapun apabila video ini bermanfaat terima kasih atas like subscribe dan komennya atau share kepada orang lain agar channel ini bisa berkembang dan memberikan pemberitahuan informasi notifikasi notifikasi apabila ada video-video yang terbaru Oke kita lanjutkan mengenai resep masakan bikin kue bergedel ini bahan-bannya adalah kentang bumbu bumbu bambu merah bawang putih seletri jadi cara yang pertama adalah kentangnya dimasak ya di goreng seperti yang kita lihat ya di goreng ke lumayan lama prosesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perlu diulang lagi ya mengenai bahan-bahannya adalah kentang yang sudah dipotong-potong seperti yang kita lihat kemudian bubunya bawang merah bawang putih yang di samping adalah daun seletri itu mungkin bahan-bahan yang kita perlukan kemudian kentang yang pertama sebagian dimasak ya karena wajahnya enggak terlalu besar maka ada dua dua bagian ya yang pertama digoreng dulu dan selanjutnya nanti digoreng mereka yang yang ada di tempat plastik tadi ini secara garis besarnya itu kentang digoreng untuk sementara ya selamat menikmati 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 bawang merah, bawang putih dan selai teriak yang sudah dipotong bahannya dan cara yang pertama adalah kentang digoreng digoreng sampai masak selamat menikmati 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 Nah itulah pakai adunan telurnya Dan sudah ya Sudah mulai dibikin Cecakan ya sesuai Selera kita ya Agak guntir atau Gimana si Cecak Dan itu hasilnya Sudah Satu persatu Sudah di Cecak Kita lihat Sebelum Proses digoreng Dipakai adunan telur Dan itu sudah mulai Banyak Cecakannya Ya sebelum persiapan Sebelum digoreng Untuk Terima kasih Hai kemudian Hai proses selanjutnya kentang yang sudah bahan-bahannya tadi sudah ditetak kemudian digoreng di goreng ya dengan pemanasan api yang sedang ya supaya jangan jangan nanti hasilnya lebih baik tidak gosong dan hasilnya sempurna jangan lupa untuk dibolak-balik ya apabila tidak terlalu matang bisa dibolak-balik agar bagus juga hasilnya tidak nampak gosong ya nah itu hasilnya ya berkecil yang sudah matang setelah digoreng digulak-balik agar matangnya menyeluruh dari bawah atau atas atau sebaliknya dari atas dibawah inilah penamakannya terkecil ya dan sebelumnya juga kalau memang ada selera yang lebih baik ya lebih bagus bisa ditambahkan dengan daging ayam atau daging sapi ya karena ini tidak ada bahannya untuk itu maka ini sementara bahannya hanya kentang telur dan bumbu-bumbu yang seperti yang pertama saya sampaikan ya inilah hasilnya kue berkecil ya teman-temanku sobat-sobatku semuanya dimanapun anda berada selamat mencoba ya agar bisa membikin kue berkecil ini sesuai dengan selera cuman yang saya sampaikan adalah unti atas baris pisarnya di dalam membuat kue berkecil kurang nutunya mohon maaf sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh